Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penyelamat sinetron Bidadari Surgamu Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga predisi Alu cerita sinetron Bidadari Surgamu Yang pastinya akan semakin seru Dan semakin menegangkan lagi Untuk kita saksikan Ya seperti yang kita katakan bahwa Di episode sebelumnya Dengan sengaja Namira melukar Baju antara Sakinah Dengan Namira Hingga pada akhirnya Namira lah yang berkabel Dengan Denny sedangkan Namira yang seharusnya Memakai baju hijau Dipakai oleh Sakinah Dan Sakinah Kabel dengan Andrew Hingga pada akhirnya Mereka semua Yang pada awalnya Benar-benar Sangat kesal dengan Apa yang dilakukan oleh Namira Karena Namira Tidak mau mengganti bajunya Andrew pun Menuruti permintaan Dari Namira tersebut Ya sangat Tama disayangkan Andrew anak yang baik Namun ia mencintai Orang yang salah Cintanya memang tidak salah Karena cinta Tidak bisa dipraktisikan Akan jatuh kepada siapa Namun sayangnya Andrew ini Benar-benar Bertemu dengan Orang yang salah Saat itu Waktu pun berlalu Hingga pada akhirnya Ketika Mamanya Dini Satu ibu kandung Dari Sakinah Melihat Kalung Yang seharusnya Ia berikan Dan dimiliki Oleh Sakinah Namun ternyata Dipakai oleh Namira Membuat Ia pun bertanya Ya kawan-kawan Untung saja Memang Namira Belum tahu Bahwa ternyata Ibu kandung Dari Sakinah ini Adalah Mertua Dari Sakinah Atau Memalusia Hingga pada akhirnya Hal itu pun Menimbulkan Beberapa pertanyaan Dan untung saja Sebenarnya sempat Ia dicuri oleh Sofia Hingga Sofia pun tahu Bahwa memang Kalung tersebut Berlian asli Dan Namira pun Tidak bisa Mengelak lagi Ya kawan-kawan Karena Sofia sendirilah Yang sudah membawanya Ke toko Perhiasan Dan yang pastinya Tidak ada Dusta Yang harus dilakukan Oleh Namira lagi Ketika nanti Namira bisa Mengelak Bisa berbohong Bahwa ia bisa Mendapatkan Kalung tersebut Karena menemukannya Di jalan Namun Tidak Dengan Ibu kandung Sakinah Karena ia yakin Kalung tersebut Adalah kalung Milik Sakinah Yang dicuri Oleh Namira Ya pastinya Cepertu lambat Semua kejahatan Dari Namira Akan segera Terbongkar Ya kawan-kawan Ya mulai terlihat Bahwa ibu kandung Dari Sakinah Sudah benar-benar Kecewa Dan benci Terhadap Namira Sayangnya Ia tidak mau Menyakiti Perasaan Hendru Seharusnya Memang Semuanya Terbongkar Lebih awal Lebih baik Dan ya Urusan Hendru Patah hati Di awal Memang Benar-benar Sakit Namun Jika semuanya Dibaksakan Justru akan Benar-benar Lebih rumit Karena bagaimanapun Juga Namira Adalah dalang Dari semua Kerusuhan Dan Permasalahan Yang terjadi Nah Sebelum Langkah Baiknya Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Nah Mimin Juga Menyarankan Kepada Kawan-kawan Semua Untuk Menonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Di antara Kita Cepat atau Lambat Semua Yang dilakukan Dalam Ira Ini Akan Menampilkan Belasannya Kawan-kawan Dan Mas Sebentar Lagipun Bermasalahan Atau Penyebab Utama Kegaduhan Yang terjadi Antara Deniz Dengan Sakit Nah Karena Flora Yang Akhirnya Tahu Bahwa Sakit Adil Istri Dari Deniz Karena Perbuatan Dari Flora Cepat Lampat Pun Akan Terbongkar Dan Itu Bisa Menjadi Salah Satu Ya Salah Satu Alasan Deniz Tidak Lagi Marah Kepada Sakit Karena Bukan Sakit Yang Memongkar Semuanya Justru Saudara Tirinya Sendiri Mudah-mudahan Saja Ketika Nanti Namira Yang Terbongkar Semua Kebusukan Ia Sudah Tidak Bisa Mengelak Lagi Karena Banyaknya Bukti Salah Satunya Adalah Dari Kania Sendiri Karena Bagaimanapun Juga Apa Yang Dilakukan Sakinah Kepada Dennis Kepada Flora Kepada Semuanya Benar-benar Ia Dengan Tulus Ya Kawan-kawan Namun Selalu Saja Dimanfaatkan Oleh Namira Dan Mudah-mudahan Hendrik Purnya Sadar Bahwa Namira Bukanlah Wanita Yang Tepat Bagi Dirinya Hendrik Terlalu Baik Sedangkan Namira Terlalu Jahat Ya Namira Mau Menikah Dengan Hendrik Karena Ingin Mendapatkan Dan Merebut Dennis Dari Sakinah Namun Itu Semua Hanya Sekedar Mimpi Itu Semua Hanya Sekedar Bayang-bayang Nah Mimin Rasa Cukup Sampai Disini Mimin Memberikan Informasi Terbaru Mengenai Melasan Dan Juga Prediksi Hal Cerita Sinetron Bidadari Surgamu Terima kasih Yang sudah Bergabung Dan Bersedia Menonton Video ini Sampai Dengan Selesai Dan Bagi Yang Belum Tombol Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Terima Kasih Dan Mohon Maaf Bila Kata Disalahan Kata Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati